Al-Imam Suyuti bilang Mengambil hadiah Bayaran atas ilmu Yang diajarkan hukumnya jaiz Boleh Kalau ada yang ngasih terima Tapi saya gak perlu Alhamdulillah cukup Terbagiin sama fakir miskin Yang gak boleh Minta, yang gak boleh nentuin Tapi kalau dikasih terima Gak apa-apa Gak dosa, gak kemudian jadi Tercelak, gak boleh Sekarang kan masalahnya begitu Ustadz kayaknya disuruh ikhlas aja Ya Habib Hajar ngaji tiap hari Anak-anak kecil menakal-nakal Orang tuanya dateng Ustadz yang ikhlas Kalau ngajar, jangan minta duit Udah, ikhlas aja Kan ini kan Giliran Anaknya les piano Jutaan dibayar sama dia Giliran suruh les ngaji Ustadz ini suruh ikhlas Ustadz kudu yang ikhlas Gak boleh Wah Kacau ini Gak bisa menghargai namanya Para nabi-nabi Sama sekali gak minta upah Sedikitpun Puluhan tahun ngajar Ratusan tahun ngajar Kagak minta upah sedikitpun Dan gak akan menerima upah sedikitpun Upah dalam bentuk materi Tapi sebenarnya Kalau misalnya ilmu-ilmu tersebut Kira-kira memang Diberikan dan kemudian Dia memerlukan untuk kehidupan pribadi dia Itu sah-sah saja Selama masih dalam Taraf Wajar Gak nentuin Tanpa syarat Dia pokoknya gak pernah nentuin Habib Pengundang Habib nih Berapa Kan gitu biasanya Ada orang nanya begitu Nah kita Gak boleh tuh nentuin Yaudah sekian dah Gak boleh begitu Nentuin gak boleh Tapi nerima Kalau dikasih boleh Karena nabi aja dulu terima Hadiah Hadiah ya Ada orang datang Kasih hadiah gitu Nabi terima Hadiah Rasulullah Saya habis pergi nih Bawa minyak wangi Bawa tantum Nabi terima Yang paling berhak Untuk dimintakan Upah itu adalah Ilmu tentang kitab Allah Nabi minta gak upah Habis ngajarin kita nih Semua nabi minta upah gak Minta Di Al-Quran ada Kul Katakan nabi Yang nyuruh Allah nih Nabi Katakan La as'alukum alaihi ajran Illa Saya gak minta upah Kecuali Satu aja Al mawadda tafil qurba Cintain Keluarga saya Itu yang saya pengen Balasannya nih Kalian Kan saya udah kasih ilmu Saya udah kasih Islam Saya udah kasih cara Menghambar kepada Allah Udah Balasannya apa nih Balasannya saya gak mau Apa-apa Kecuali atu aja Cintain Sanak keluarga saya Yang nyuruh Allah Yang nyuruh adalah Allah Artinya apa Di ayat yang lain Wa mas'al tukumin ajrin Fahu'alakum Apa yang saya minta Dari upah saya ini Sebenarnya Kebaikannya buat kalian Bukan buat saya Ketan Nabi Saya terus minta upah Terus gara-gara Saya dapat untung Enggak Kalau kalian mau Memberikan upah Kepada saya Itu cinta Kepada keluarga saya Fahu'alakum Itu kebaikannya Buat kalian Ada juga Ayat yang lain Saya meminta upah ini Adalah bagi orang yang Mau Mengambil jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya